Intro Baiklah, saya ingin share bagaimana mengonline-kan Dapodik, Erapod maupun PMP menggunakan aplikasi Zero Tire Nah pertama, kita harus mendownload dulu aplikasi di website resminya yaitu di zerotire.com kita download dulu, kita pilih menu download nah kemudian disini diberikan dua opsi untuk sistem operasi pada komputer yang kita gunakan karena rata-rata kebanyakan menggunakan sistem operasi Windows jadi kita download yang untuk Windows-nya saja nah kemudian, kalau sudah di-download aplikasi tersebut bisa kita install-kan pada komputer kita nah ini yang sudah saya download saya coba install welcome to the Zero Tire One Setup Wizard ini kita install lalu pilih yes tunggu sampai proses instalasinya selesai jangan kita aktifkan atau kita buka proses yang lain nah setelah proses instalasinya selesai kita langsung saja pilih finish nah nanti di taskbar aplikasi Windows kita akan muncul icon Zero Tire One nah disini kita harus mendapatkan networknya ID networknya seperti itu nah bagaimana mendapatkan ID network untuk Zero Tire langkah selanjutnya kita harus mendaftar atau login di Zero Tire nah cara loginnya itu kita kembali buka browser kita kita ketikan di address browser kita myzerotire.com slash login nah ini kita login nah disini kita langsung saja login menggunakan akun Google kita tunggu sampai prosesnya selesai nah disini akan ditampilkan informasi dari email kita ya dan ini bisa kita ubah bisa kita sesuaikan nah jadi untuk pertama kali mencoba menggunakan aplikasi ini kita pilih yang free karena disini dia dapat connect to 100 device to unlimited network jadi kita pilih yang free dulu kalau misalnya kita punya keuangan yang memadai kita bisa pilih yang basic professional ataupun yang lainnya tergantung kebutuhan seperti itu ya kita pilih yang free nah kemudian kalau kita sudah masuk di halaman ini selanjutnya kita pilih network nah karena kita sudah menginstall Zero Tire nya kita tidak perlu menginstall lagi langsung saja disini kita pilih create a network nah disini kita akan diberikan ID networknya jadi harap diingat nah ini kita klik nah kita lihat deskripsi kita scroll mouse kita ke bawah seperti ini kita sudah melihat informasi yang disajikan nah sekarang di bagian basic untuk network ID nya di bagian access control itu kita pilih public nah untuk namanya bisa kita ganti sesuai nama kita ya ya setelah kita sudah memasukkan ID di ya setelah kita sudah memasukkan ID network kita di join network selanjutnya kita akan melihat informasi daripada network kita klik kanan pada aplikasi Zero Tire nya lalu show network nah kemudian di bagian manage IPS ini IP nya kita copy mulai dari 172 sampai 27 ya yang 16 nya tidak perlu kita copy kita salin seperti ini kita pastikan lalu kita tambah dengan port era port misalkan 5739 ini era port versi E nah sekarang era port bisa dibuka secara online nah alamat inilah yang bisa kita share untuk pengguna era port kita pun bisa mencoba untuk aplikasi dapodik kalau misalkan kita ingin menjalankan secara online kita kembali masukkan lalu masukkan port dapodiknya 5774 enter nah seperti ini baik dapodik ataupun era port bisa di buka secara online dan kita dapat membagi alamat yang ada pada address browser ini ke pengguna era port ataupun pengguna dapodik supaya bisa diakses baik itu dari rumah ataupun dimanapun tempatnya yang terkoneksi dengan jaringan internet dan pastikan supaya pengguna bisa mengakses server dapodik ataupun era portnya harus tetap menyala dan terkoneksi dengan internet baiklah supaya komputer klien dapat terhubung dengan server era port di komputer klien juga harus di install aplikasi zero tiernya aplikasi ini harus di install di komputer klien juga caranya kalau sudah di install prosesnya sama seperti menginstall di komputer server pada sisi klien klien hanya cukup join network saja kemudian klien memasukkan id network yang sudah dibagikan disini id network bukan alamat ip nya jadi id network nya yang dibagikan nah setelah sudah dibagikan si klien cukup menekan join nah kemudian klien dapat melihat informasi yang sama seperti yang ada pada server yaitu show network nah di network ini si klien dapat menyalin manage ips nya seperti ini ini disalin pindahkan disini kemudian tambahkan port aeroport ataupun dapodic nah jadi di sisi klien juga bisa diakses aeroport nya seperti itu nah walaupun jaringan komputernya berbeda misalkan server ada di sekolah si klien menggunakan jaringan yang ada di rumahnya tanpa terkendala karena di sisi klien juga diinstalkan zero tire nya apabila user atau pengguna aeroport ingin mengakses aeroport menggunakan handphone terlebih dahulu user ataupun pengguna bisa mendownload zero tire one pada playstore di handphone nya nah caranya kita cari aplikasi playstore tunggu sampai proses instalasinya selesai nah jika proses instalasinya selesai kita bisa membuka aplikasi langsung saja kita buka kemudian aplikasi zero tire nya akan terbuka kita masukkan id network yang sudah dibagikan oleh admin data data seluler karena kita menggunakan handphone kita centang use data seluler nah sekarang kita lihat statusnya masih offline kita aktifkan agar aplikasi ini bisa membuka aeroport nah sekarang muncul jendela konfirmasi kita izinkan saja semua akses pada handphone kita agar handphone ini atau aplikasi ini bisa berjalan terlebih dahulu kita tutup aplikasinya kita tutup kemudian kita buka kembali nah sekarang statusnya sudah online dan kita tinggal membuka browser saja kita buka web browser kita masukkan alamat IP yang sudah dibagikan atau yang sudah kita ketahui dengan menambahkan port aeroport di belakang IP tersebut port aeroport nya 5739 ini versi E kita lihat aeroport bisa diakses di handphone kita kita bisa kita bisa mengisi aeroport ataupun mendownload format nilai melalui aplikasi ataupun perangkat mobile kita oke terima kasih Terima kasih.